Siang hari ini walaupun saya habis makan siang, hormon serotinin kita meningkat sehingga kita agak-agak ngantuk tapi saya berikan jaminan kepada para investor di sini untuk bisa membuka mata, pikiran dan hatinya atas apa yang kita sampaikan di siang pagi hari ini. Bapak Ibu investor yang sangat berbahagia kami persembahkan bintang Garuda. Bapak Ibu apa suaranya terdengar? Baik, bintang Garuda kreativiti dan imajinasi. Mainan yang kami ciptakan ini adalah mainan interaktif bagi anak usia post gen Z, usia antara 2 sampai 7 tahun yang diintegrasikan dengan teknologi. Saya, Suki Rifai sebagai CFO dari Bintang Garuda, akan memanggilkan saya CEO kami yang cantik dan kreatif Bapak. Bapak, Pak Prisya, Pak Prisya, Pemaluan, Pemaluan akan menjabatkan lebih lengkap Bintang Garuda. Silahkan, 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 Pak Prisya. Masih mute, Bu Patricia? Masih mute suaranya? Mute suaranya. Di Zoom, Bu Patricia masih mute suaranya? Ya, baik. Saya share lagi ya, Pak. Mohon maaf atas, 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 segis, bapak, segis, bapak. Silahkan, Luka, terus, ya. Baik, Pak Ibu. Sudah terlihat ya tampilannya? Sudah, Mbak. Oke, baik kita mulai. Jadi, presentasi saya ambil alih. Perkenalkan lagi, saya Patricia sebagai CEO. Dan tekan saya, Pak Suki tadi sudah opening sebagai CFO dan inilah kami tim Bintang Garuda. Creativity beyond imagination. Baik, berbicara terkait pandemi efek pada saat ini terlebih khusus untuk anak-anak yang bersekolah ya. Dimana pada saat ini bisa kita katakan 100% anak-anak yang bersekolah saat ini melalui pembelajaran distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Yang tadinya mereka belajar didampingi oleh guru di sekolah saat ini harus didampingi oleh orang tua di rumah. Bahkan tak jarang pun akhirnya anak-anak tersebut akhirnya belajar sendiri ya secara mandiri. Dan ini tentu meningkatkan screen time gadget dari anak-anak. Nah memang hal ini ternyata meningkatkan concern atau kepedulian orang tua. Seperti sumber yang kami dapatkan dimana 83% dari responden orang tua ternyata sangat concern. Dimana mereka takut anak-anak mereka mengalami yang namanya gadget addiction. Nah sebenarnya apa iya gadget itu bisa seberbahaya itu? Nah disini kami coba melihat dari sisi yang berbeda. Dimana sebenarnya gadget itu bisa kami anggap bagaikan pedang bermata dua. Kalau kita lihat di sisi yang satu yang negatifnya saja mungkin ya anak-anak yang full time playing ya. Jatuhnya negatif gitu kan. Tapi tim kami mencoba menggali lagi bagaimana dengan potensi educational games yang bisa kita ciptakan. Dimana juga dari sumber yang kami dapatkan ternyata 76% dari orang tua menganggap bahwa educational play ini adalah cara terbaik untuk mempersiapkan anak-anak mereka upcoming school year gitu. Terlebih khusus untuk post gen Z untuk anak-anak yang sampai dengan usia 7 tahun gitu ya. Dimana mereka lebih kecenderungan bermain sambil belajar. Nah akhirnya kita masuk pada kesimpulan educational games seperti apa yang mau kita tawarkan. Karena yang namanya educational games it's everywhere gitu kan. Ada dimana aja. Oke akhirnya kita masuk kepada suatu pemikiran. Kita ingin menciptakan suatu games yang bisa dilakukan dengan belajar sambil bermain gitu ya. Belajar sambil bermain. Kemudian kita ingin menciptakan games yang interaktif. Bisa dimainkan oleh anak-anak dan orang tua maupun pendamping. Kemudian games ini juga bisa offline dan online. Ya apa maksudnya offline dan online? Jadi ini bisa dimainkan fisiknya saja. Jadi games kita itu ada fisiknya. Dan ada online-nya. Nah online-nya itu seperti apa sih? Jadi ini bisa nge-link ke apps kita. Jadi nanti akan ada apps. Dan permainan kita ini kami usung dengan menggunakan high technology. Jadi bisa di-scan barcode. Kemudian bisa nge-link ke apps. Dan ada teknologi AR maupun VR. Nah salah satu poin yang tidak kalah penting yang ingin kami propose pada Bapak Ibu calon investor kami hari ini. Dimana games kami ini ingin mengusung yang namanya Indonesian Pride. Nah seperti apa sih Indonesian Pride gitu kan? Sebelum kita masuk terkait penjabaran kami mengenai Indonesian Pride. Kami ingin Bapak Ibu sekalian untuk melihat cuplikan dari beberapa wawancara yang kami lakukan kepada beberapa anak-anak gitu ya. Sebagai early adopter kami. Dimana kami coba mewawancarai. Memang saat ini kalau dibilang toko kartun atau superhero Indonesia ya sudah ada juga. Tapi seberapa besar penetrasi pasar terhadap anak-anak ini gitu kan? Dan maksudnya kalau ditanya apa sih superhero kesukaan kamu? Apakah memang superhero karya Indonesia ini yang mereka ingat gitu? Nah memang wawancara ini kami laksanakan kepada beberapa anak. Tapi kami coba summarize dan mungkin jadi video yang singkat. Namun harapannya mesejenya bisa dapat gitu ya. Siapa superhero kesukaan kamu? Pada men! Dominic tau gak superhero yang namanya Gundala, Godam atau Santoro? Entah lah. Tidak, kamu tau Gundala? Tidak, kamu tau Gundala? Ya. Gundala? Gundala? Godam? Godam. Atau Santoro, lo tau atau tidak? Tidak. Oh, oke deh. Siapa superhero? Baik Bapak Ibu, jadi dari video yang kami tampilkan, ternyata kan penetrasi pasar itu belum cukup mendalam. Dimana anak-anak ini bahkan banyak yang tidak tahu gitu loh, bahwa sebenarnya di Indonesia itu punya kartun lokal juga, atau superhero lokal juga gitu, yang bisa kita banggakan gitu kan. Dan kami masuk pada suatu kesimpulan, balik lagi ke tadi ya, yang terkait Indonesian Pride. Jadi sebenarnya apa sih yang ingin kami propose? Nah, dengan demikian kami bisa menjawab, the answer is here. Inilah dia, namanya Bintang Garuda, Creativity Beyond Imagination. Ini merupakan suatu integrated games yang kami tampilkan dengan high technology, dan tentu di dalamnya ada konten Indonesian Pride. Kenapa Indonesian Pride? Bisa kita lihat di sini, tokoh-tokoh yang coba kami angkat, ini merupakan tokoh-tokoh yang berasal dari Indonesia sendiri, dan ini merupakan, bisa juga menjadi sumber pembelajaran anak-anak ya, karena kami angkat hewan-hewan endemik yang ada dari beberapa pulau di Indonesia. Pasti Bapak Ibu penasaran, pengen tahu lagi seperti apa sih tokoh yang kami angkat. Nah, sesudah ini mungkin ada sound yang akan terdengar, biar tidak begitu kaget, takutnya agak kencang ya. Nah, inilah dia, yang terakhir kami akan melihat. Yang pertama ada Zinra Stanger. Ini yang terakhir di dalam keempatan, 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 selanjutnya, dari Jawa ada Zinra Stanger. Dan selanjutnya, dari Pulau Sobek ini ada Tarsu, di Tarsu, kemudian, ada Asli, dan Rawas. Dan yang tidak terlalu tarik, ini lancar, Bu, Pak, dan Ruda. Buat Bapak Ibu, investor-post bertanya-tanya dong, jadi, Nah, inilah apa yang akan didapatkan oleh para konsumen kita, anak-anak maupun orang tua yang membeli produk kami. Yang pertama, jadi ini, permainan kami ini ada fisiknya gitu ya, jadi ada semacam ini, ada puzzle-nya, dari puzzle yang, ya, rumit-rumit gitu ya, dari puzzle yang simple mungkin, untuk anak-anak yang early age, sampai yang rumit gitu ya, namun puzzle ini bisa di-scan juga, dengan menggunakan gadget. Nah, pada saat di-scan, itu akan muncul tampilan hewan-hewannya. Nah, kami juga akan launching buku, buku cerita di dalamnya, akan ada barcode, sehingga, kalau biasanya mungkin orang tua membacakan, buku cerita sebelum tidur ya, ya, sambil ada membayangkan, seperti apa. Nah, ini, mereka bisa scan dengan gadgetnya, bisa terlihat gitu. Nah, akan muncul yang namanya teknologi AR. Nah, itu akan muncul seperti ini, seolah-olah, karakternya itu akan berbicara, akan berinteraksi dengan mereka, seperti itu. Nah, untuk user experience, yang lebih lagi, kami menghadirkan namanya VR technology. Nah, ini pasti, saya rasa sudah banyak juga, permainan yang mengusung tema ini. Nah, namun di sini, ini yang coba kami combine, dimana ini berasal dari, lokal konten gitu ya, yang kami ciptakan sendiri. Dan, salah satu juga, yang menjadi, nilai tambah untuk para orang tua, nanti di apps kami ini, orang tua bisa, melakukan tes minat dan bakat anak, yang ada di aplikasi. Jadi, dengan pembelian paket tertentu, nah, nanti orang tua itu, bisa akhirnya mengakses, mengakses salah satu fitur kami, untuk menentukan minat dan bakat anak, yang ada di aplikasi kami. Nah, sekarang, balik lagi kepada, bapak-bapak, sekalian calon investor. Terus, kenapa kira-kira yang, maksudnya, apa dong, kira-kira yang bisa kami tawarkan, kenapa bapak-bapak, akhirnya harus berinvestasi ke kami, gitu kan. Nah, sebagai calon stakeholders gitu, why you should invest on us. Nah, jadi, di sini ada beberapa revenue stream, dan juga pendekatan penjualan, untuk produk kami, yang pertama, kami akan masuk ke marketplace, dan kami rasa, it's a must ya, zaman sekarang, untuk masuk ke marketplace, bisa ke Shopee, Bukalapak, Tokopedia, gitu ya. Kemudian, kami akan masuk juga, ke social media. Nah, social media ini, bisa ke Facebook, Instagram, dan melalui endorse, gitu ya, zaman sekarang juga banyak juga, anak-anak artis, yang bisa endorse, gitu. Kemudian, kita juga akan ada aplikasi ya, seperti yang kami jelaskan di depan, aplikasi Bintang Garuda namanya, dan ini bisa diakses, melalui Google Play, dan App Store. Selanjutnya, Bintang Garuda ini, kami juga akan buat, sponsorship, dengan brand-brand ternama, let's say, dari Nestle, Danone, Unilever. Nah, bentuknya itu seperti apa? Kalau saya bisa kasih gambaran, contoh Nestle, dia pasti, anak-anak, post gen Z, gitu ya, di bawah 7 tahun, kebanyakan masih minum susu. Nah, harapan kami, mimpi kami, gitu ya, pada saat mereka, membeli susu, mereka bisa men-scan barcode, gitu, dan di situ, ada produk kami juga, kami sekalian jualan, gitu. Jadi, ada mainannya, kalau zaman dulu, waktu saya masih kecil, dulu beli fris yang flag, gitu, dapat kartu-kartu mainan. Nah, kadang, susunya masih ada, tapi karena mainannya itu, kita mau stage yang lebih lagi, kartu edisi khusus, akhirnya ya, saya minta orang tua, beliin lagi dong, susunya, gitu kan. Tapi sebenarnya, yang kita kejar itu, mainannya. Nah, kira-kira konsepnya, seperti itu. Dan, kami juga, ingin ke depan, untuk kerjasama dengan pre-school, maupun kindergarten. Let's say, ada Apple Tree, Royal Thoughts, Sampurna Akademik. Nah, maksudnya kerjasama ini seperti apa? Harapan kami ke depan, jadi kami ingin membuat, sehingga permainan ini, menjadi suatu modul, modul pembelajaran, di mana kita tahu, namanya anak-anak pre-school, gitu ya, pasti, belajar mereka itu, modelannya dengan bermain. Nah, kami ingin kerjasama, bahkan lebih lanjut lagi ya, kalau bisa, dengan kementerian pendidikan, gitu, sehingga kami bisa merancang, modul tertentu, yang akhirnya, pada saat, mengajar anak-anak pre-school, kindergarten, gitu, toddlers, itu semua akan menggunakan, fasilitas dari kami. Nah, kira-kira demikian. Dan, kami rasa, it's time for you to invest now, karena apa? Inilah jawaban, yang coba kami berikan. Karena, we don't create products, we create value, for a better Indonesian generation. Salam dari kami, tim Bintang Garuda. Terima kasih. Terima kasih, Pak Trusin, Pak Trusin. Monggo silahkan, Pak Risa, Pak Zrusin, Pak, Pak Sabri, Monggo silahkan. Oke, saya dulu mungkin ya, karena saya, tertarik, Pak Patricia Masuki, kenal Joko Anwar? Kenal, Pak Pak. Oke. Apa kaitan, kalau saya tanya nih ya, karena, kita sama-sama, mungkin saya nggak tahu, saya salah satu pengaturan. . Untuk petulisahari, . Terima kasih.